Mata yang berbeda Mata yang enak dipandang Diangkat dari cerpen karya Ahmad Tohari oleh sutradara Santosa Amin Film inilah yang beberapa waktu lalu memenangkan hadiah utama Dalam anjang book to screen yang diadakan sebuah penerbit buku di Jakarta Siapakah Santosa Amin? Saya Santosa Amin Aktivitas saya lumayan variatif Mulai dari dubbing, menulis, melukis, bermain teater dan membuat film Awalnya saya banyak menulis cerpen Kemudian menulis sandiwara radio Kemudian spot-spot iklan Akhirnya membantu teman untuk menjadi co-writer sebuah film televisi Dan ada juga sitkom Dan sekarang lebih banyak menulis untuk dikaryakan Maksudnya dibuat film sendiri Ada beberapa film saya, film-film pendek tentunya Berawal dari kecintaan seni sebetulnya ya Kecintaan terhadap dunia seni Saya itu sebetulnya sudah menyadari bahwa bakat berkesenian itu Dari SD pun saya sudah menyadari itu Bahwa saya suka melukis Saya suka membuat puisi Saya suka mengarang Saya suka pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya Saya suka mendengarkan radio Bahkan saya senang nonton film cerita akhir pekan Zaman-zamannya TVRI dulu Dan itu mengasah saya untuk lebih peka Sehingga apa yang ada dalam pikiran saya Suka saya tuangkan dalam bentuk tulisan Mungkin karena pengaruh bacaan gitu Jadinya akhirnya ya lebih banyak mengangkat kaum marjinal Kaum terpinggirkan Bahkan film saya pertama adalah Operaticus God itu bercerita tentang pembunuhan waria Tentang diskriminasi LGBT Kemudian saya membuat film berikutnya tentang Endang Ayu itu seorang penari jalanan Lengger, penari lengger jalanan Saya kan begitu menyukai dunia suara Begitu menyukai dunia seni gitu Kenapa saya tidak optimalkan itu Akhirnya saya coba-coba datang ke studio-studio gitu Akhirnya saya nyangkut di Radio Republik Indonesia Untuk memerankan sebuah tokoh di Sandiwara Radio Waktu itu butir-butir pasir di laut itu sudah selesai Kemudian ada gantinya judulnya Lilin-lilin di depan Dan Alhamdulillah lancar Dan sejak saat itu saya banyak ikut Sandiwara Radio Kemudian saat film-film dubbing mulai di dubbing Saya coba ikut juga disitu Saya sendiri sampai lupa Karena terlalu banyak peran yang saya perankan Kalau di dunia dubbing ya Mulai dari Spongebob, Barney, Suneo Kemudian dan lain-lain Kemudian ada drama Korea, film India, serial Lain-lain gitu Salah satu tokoh yang pernah saya dubbing adalah Spongebob Suaranya seperti ini Halo Gary, wah sekarang saatnya sudah tiba Kita harus ke Bigini Bottom Seperti itu Kemudian ada tokoh Suneo misalnya Jayan, ayo sekarang kita main Kita kejar Nobita Terus atau tokoh Barney Oh, hari ini aku bermain dan bernyanyi bersama Baby Bob Ya Alhamdulillah sih Banyak juga yang ngefans gitu terhadap Misalnya film kita dubbing gitu Ada fansnya Spongebob gitu Fansnya Doraemon, Suneo dan sebagainya Mereka bahkan jumlahnya hampir 4 ribuan gitu Orang untuk bikin fanpage-nya sendiri gitu dan sebagainya Artinya mereka interes terhadap apa yang saya lakukan gitu Demikian juga ketika bermain teater Ya banyak sekali dukungan dari teman-teman Sehingga saya sampai sekarang bisa eksis di dunia teater juga Saya pernah dapat the best actor Baik tingkat Jakarta Pusat Kemudian tingkat DKI Bahkan pernah di tingkat nasional Pernah jadi the best actor di festival teater Sulit sebetulnya untuk memilih Tapi saya memang harus fokus nantinya Mungkin saya seiring dengan usia Akan lebih memilih yang bisa dilakukan di rumah gitu ya Satu yang bisa dilakukan di rumah Tapi saya juga pengen Sebetulnya pengen juga punya sebuah film Yang memang diakui lah Maksudnya dicatat dalam sejarah bahwa ini sebuah film bagus gitu Dari seorang koki Santosa Amin bermetamorfosis menuju cita-citanya Penulis, sutradara, fotografer, dan pemain teater Lalu Anda ingin bermetamorfosis menjadi apa?